assalamualaikum hi guys welcome back to my channel selamat datang kembali dekat channel maci kejap 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 haa macam tu hai semuanya sahabat online family maci apa kabar anda semua guys maci harap semuanya sentiasa-siasa selalu dipermudahkan segala urusan dan meralah rezeki kita semuanya amin terima kasih untuk anda yang sudah single dekat channel maci ini terima kasih untuk anda yang sudah klik video ini dan terima kasih untuk anda semuanya yang selalu dukung dan support channel maci sampai sekarang ini terima kasih banyak-banyak oke guys ini masih seputaran acara 17 Agustus yang berlangsung di istana negara pada 17 Agustus kemarin itu ya guys ya dan ramai yang komen maci tengoklah riep lah yang kaisang mendapatkan hadiah sepeda daripada Bapak Presiden Jokowi ya sebagai pemenang kostum terbaik oke kita tuh naikkan ya guys ya disini kita baca dulu judulnya Jokowi hingga berdiri saksikan kaisang hingga Sri Mulyani dapat sepeda menang-menang kostum terbaik videonya daripada channel Kompas TV Sukabumi ya maci kan ada yang punya link nanti dekat description box jangan lupa tekan link tuh kita sama-sama sahabat channel Kompas TV Sukabumi ataupun ingin melihat berita seputar Indonesia ataupun berita-berita lain anda boleh kunjungi channel Kompas TV Sukabumi oke guys kita udah berlama-lama ya guys ya maci udah penasaran mau melihat videonya mau nonton videonya so kita langsung saja ke videonya kita nonton sama-sama let's go oke guys jom kita dengar ini ya Busana terbaik dalam hal ini adalah 5 pemenang Busana terbaik yang pertama Bapak Aja Amarasi dengan pakaian adat NTT oke yang kedua Ibu Greti dengan pakaian adat oh ini dia suara tiga Bapak Kohar adat Banyuwangi Banyuwangi nomor empat ini agak harus pelantar nomornya Mas Kaesang oh dia dapat nomor empat ya dia macam speechless ya dia diam betul ke gitu ibu Sibuli Adi itu kostumnya Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan tapi mungkin karena suasananya sangat-sangat meriah jadi ada sesi tersendiri nanti yang mungkin diatur oleh Pak Niti ya begitu ya Pak Lenguwangi mungkin sepedanya bisa digunakan untuk pulang nanti ya boleh dipakai sepedanya untuk pulang nanti sore Anda juga bisa menyaksikan rangkaian upacara penurunan bendera negara sang merah putih oke semoga acara pada hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua akhirnya saya Valerina Daniel dan saya Ademulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam merdeka selanjutnya kami menyerahkan acara ini kembali kepada Serda Aisyah Serda Cesar sertu Eka Bribda Di Ajen sebelum kami serahkan acara ini kepada rekan-rekan MC untuk acara inti kami mengundang kepada semua tamu hadirin undangan untuk kembali ke tempat duduk semula karena acara belum resmi berakhir dimana akan ada pembagian itu hadir sepedanya atau lima pemenang busana terbaik sehingga kami memohon untuk para tamu undangan yang hadir untuk kembali ke tempat duduk dengan tertib ini Kaisang bagus ya dia punya kostumnya ya totalitas ini ya guys ini kostum mana ya dia pakai berah mana gitu ya para pemenang busana terbaik sudah ada di depan mimbar kehormatan dan siap menerima hadiah sepeda kita sudah lihat yang sudah ada di tengah kita ada Bapak Raja Amarasi dengan pakaian adat NTT lalu juga ada Ibu Greti pakaian adat Bengkulu Bapak Kohar dengan adat Banyuwangi lalu ada Mas Kaisang dan juga Ibu Sri Mulyani akan mendapatkan hadiah sepeda dia tak bagitahu Kaisang dia pakai baju dari mana ya komen guys dari mana dia pakai bajunya untuk mempersembahkan untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia kaya akan budaya yang Kaisang dengan Ibu Sri Mulyani dia tak bagitahu mereka memakai pakaian dari daerah mana ke depan mimbar kehormatan untuk menerima penghargaan penghargaan khusus berupa sepeda sebagai pemenang busana terbaik pada kesempatan peringatan hari ulang tahun keperdekaan Republik Indonesia yang ke-78 aduh kalau kita lihat memang kostumnya luar biasa ya deh ya di luar dugaan cantik lah jadi ketika kita melihat mereka menggunakannya totalitas banget kostumnya guys berbeda dari yang lainnya ya macam-macam rupanya dan mungkin juga dengan aksesorisnya juga berbeda ya ada hiasan kepelanya kemudian juga ada hiasan pakaiannya ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat para undangan yang akan di tahun depan untuk selalu mengenakan busana terbaiknya karena bukan tidak mungkin akan menjadi pemenang busana terbaik ya kami mengundang kembali oh ya sudah bergabung Ibu Sri Mulyani untuk menerima penghargaan yang sangat spesial di tahun ini yakni sebuah sepeda sebagai pemenang busana terbaik terbaik pada para pemenang busana terbaik kami perselatukan Bapak Jokowi baik orang dewasa anak kecil hadiah yang diberikan pasti bentuk sepeda ya itulah uniknya Bapak Jokowi ya kepada seluruh kepada seluruh pemenang dan ini merupakan hadiah khusus dari Presiden Republik Indonesia kepada para pemenang busana terbaik tahun ini hadiah khusus Alhamdulillah mungkin habis ini tadi seperti kami sampaikan boleh dicoba boleh dicoba atau keliling-keliling nanti di sana merdeka sambil menunggu nanti upaca penurunan boleh dicoba keliling-keliling Bapak Jokowi sampai berdiri tengok sudah diterima hadiahnya masing-masing ya Dea dan saat ini tentunya setelah ini kami mempersilahkan kepada para pemenang busana terbaik untuk kembali ke tempat duduknya terima kasih selamat kembali kami ucapkan kepada 5 pemenang busana terbaik tahun ini cidikas daripada Bapak Jokowi memberikan hadiah adalah bentuk sepeda Bapak Kohar Adat Banyuwangi ada Mas Kaisang dan juga Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia kan dia tak sebut ya dari daerah mana gitu ya oke dia tak sebut ingin lupa hadiahnya di bawah ya Bapak Ibu ya iya di bawah hadiahnya kalian jalan-jalan sambil menunggu nanti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih sore hari nanti ya betul sekali karena memang nanti sore akan ada upacara pengalami bendera Merah Putih sering Bapak Ibu sekalian juga diharapkan dapat terus mengikutinya jika tidak bisa secara langsung maka dapat melalui saluran televisi ya kembali kami menyerahkan acara ini kepada rekan Serda Aisyah Serda Cesar Sertu Eka dan Bribda Di Ajen terima kasih oke terima kasih oke guys nah guys itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya prosesi pemberian hadiah sepeda kepada pemenang busana terbaik pada 17 Agustus kemarin tuh ya wow walaupun mendapatkan tempat yang keempat tapi syukur Alhamdulillah ya sebab busananya totalitas banget ya daripada Mas Kaisangnya dan juga sang istri yang lain juga bagus-bagus semua mereka memakai pakaian adat gitu ya dari daerah-daerah masing-masing tapi Mas Kaisangnya dan juga Ibu Sri Mulyani tidak disebutkan mereka memakai pakaian adat dari mana ya guys ya jadi kalau Anda yang tahu boleh komen di ruang komen nanti bantu makci ya bagitahu makci ya guys ya mereka memakai pakaian adat daripada daerah mana gitu tapi makci selalu tengok Kaisang dan juga sang istri mereka memakai pakaian ataupun busananya sangat totalitas banget wow itu jadi apa mencuri perhatian gitu ya guys ya melihat mereka dari jauh oh itu Mas Kaisang dengan juga istrinya sebab mereka memakai pakaian busananya yang unik dan juga totalitas banget tapi itulah walaupun orang tuh kecil kah besar kah orang dewasa orang kecil kah tetapi Presiden Jokowi akan selalu memberikan hadiah sepeda itu adalah ciri khas daripada Bapak Presiden Jokowi dia memberikan apresiasi itu bentuk sepeda ya guys ya sepeda ini bukan sepeda calang-calang ya guys ya itu adalah hadiah spesial daripada Bapak Presiden Jokowi sangat beruntung siapa yang dapat memiliki hadiah sepeda daripada Bapak Presiden Jokowi itu boleh jadi kenang-kenangan seumur hidup gitu ya guys ya oke lah guys itulah dulu videonya untuk hari ini sangat suka ya tengok videonya kayak gini ya guys aja best juga rupanya dibalik upacara yang sakral itu ada juga hadiah-hadiah yang menanti untuk semua penonton yang ada di sana ada mungkin undian-undian gitu ya guys ya ini adalah satu video yang kita mungkin tidak tahu ya guys ya rupanya ada disitu selain acara yang sakral itu rupanya ada lagi acara-acara macam pembagian hadiah gitu ya tapi terima kasih untuk anda semua karena request video ini jadi makci tahu kalau ada acara seperti ini di upacara peringatan hood RI yang ke-78 kemarin itu terima kasih banyak-banyak ya guys ya dan terima kasih juga untuk anda yang sudah menonton dari awal sampai habis video makci dan minta maaf di atas segala kekurangan tutor kata ataupun bahasa yang tersilap dalam video makci ya guys ya oke lah sampai di selain video kita jumpa lagi di next video bye bye assalamualaikum